bismillahirrahmanirrahim wa ayatullahumun laylunaslahu minhun nahara fa'idhahum muslimun wa syamsu tajri li mustaqarrillaha dhalika taqdirul azizil alim wa ayatunlan iku jadi ayat jadi pertondo jadi bukti alal kudroti ngatasi kekuasaan ala wimatikang agung alailuti kejadian malam atau alailuti terjadinya bengi awan rangakan naslahu nyoplok sopok ingsun agyakuna maknanya beset sopok ingsun beset itu nyopok sedikit demi sedikit nufas silu dikeceh misa ingsun minhuh sangking layl ingsun misaan nahara ing Rino atau status Rino nakwes Rino tak cabut terus jadi bengi fa'idhan mengkonalikane naslahu minhun nahar humutewa ngageh, wangageh yang berdomisili di daerah itu iku muslimuna itu jadi petengan kabeh maknanya dahulu nanti keseh manjeng kabeh vidulami yang dalam peteng wasshamsu uti serngi ngayu tajri iku lumaku apa sahmes ilah akhiri hiu itu mengkauh maring akhiri dawe wa ta'ala iku minjumla di ayat itu setengah sangin jumlah ayat lahum kedua ngakek awa ayat dinukhro itu jadi ayat singliya awal komar uti rembulan ugadalik koyok mengkono-mengkono yajri limus takor rillah uti serngi ngayu tajri iku lumaku apa samsu limus takor rin maksudnya ilahi tajri iku mustaqor elatata jawa suku seorang liwati apa samsu yang mustaqor rillah lalikau itu mengkono-mengkono kabeh ayat jaruh hati kesehatan melakukannya samsu iku takdirul azizi iku desainnya itu takdir takdir maknanya desain yang presisi ini pas jadi ku daru maknanya desain yang presisi ini pas itu ini takdir apa ngukurnya secara cermat itu ini apa takdir ini iku takdirul azizi iku kekuasaan desainnya yaitu Allah yang agung di mulia dalam kerajaan yaitu Allah al-alimi alim maknanya persa betul dikholki yang di cipta walkomara kodharnahu walkomara walkomara yang rembulan biar ruffik klan rofa wal komar wanasfila nasab kati segara iku walkomara wawati lafad al-komar mansubun dinasab nabi fi'lin klan fi'l yufas siruhu kang nafsiri hu'ing fi'l buma perkoro ba'daw sa'usia lafad al-komar walkomara yang rembulan kodharnah iku ngatur ingsun jadi ngatur secara presisi tepat hu'ing komar min haith usairuhu sanging sekirane perjalanan komar ingsun ngatur ma'nazila inggiro-pro-pro-manazil biro-pro tempat gonsinggah makna gsama niatan wala ia sirih ini dalam rumpula apa ni mancilan tempat di gsama ni hang dalem walo wala yang sini dalam rumpula apa ni melakukan bengigni mingkuli syahrhin sampen sampen bulan wasta tiru nantrili ota napa orang geto apa komar eh lelata ini yang ruang-wengi ikat useng teori faleng inca nalemun ona apasiharu rembulan sialasi nato rumpula apa ni yauman walaikatan dan istitarmu sewengi ingka nalaman anak-anak sehari kutis atan sangga, waisirinan rumpullah panayaman dinani hatta ada singgobali opo komar ilah akhiri manazili hitumah komareng akhiri manazili komar hirau ilah ini inggalem pandangan pribat bali ini kalau urginil kodim kodini pelepah singkawak lepah utawi nama mancung singkawak kakudis samari kodini pelepah mancung indah ata konalikanewus suwek opo udis samari dimancung lho nama nama yang ditambah tuwa itu kan ditambah nama jeninya mengerucut kaya nama panah nama kaya kaos udah biasa bahasa arab malah busa jawa lalik nama jenis lho nama membusur nama supaya ngonton faenahu mengkosatamnya urjunil kodim faenahu faenal urjunil kodim yariku dhati cilik opo urjun wayataka wasulan dhati membusur opo urjun wayataka wasulan dhati cilik opo urjun jadi mengecil terus membengkok lambengkok ewa kal urjunil kodim la samsura anote serngeng ewa yang bagi sayukja apa samas eya zhulu dikisi dhati gampang apa samas wayataka hulansah apa samas wayataka hulansah laha gedeh samas opo antudrikantosa nyalib apa samas al-komar yang rembulan jadi selawase tahun samsiyah itu raison nyalib tahun apa komariya fatas tamibu mongkoy sokumpol apa samas maus sertane komar vilaini yang dalam sumungi misalnya walau lalu lana urano tibengi usabiku nahar nyalib rino walau lakati mongkora teko opo ikilah lail koblangkido ikis dirungi ntai nahar kedua malah kura layakdil ilu koblangkido ikis dirungi ntai ntar ke layakdil nahar koblangkido ikis dirungi ntai ntar wakulun tisaban saban suji tanwinuhu tetanwini kulun diwadun jadi gentianne wudofileh yang mudofileh minasamsi yong lfat samcin wal komari lfat komar wanujumina lfat nuju viva lagi yang dalam cokrawalo mustadiri yang luas luas yang bukan bulat luas yang bulat yasbahuna iku podo, ngelangi, ngelangi apa? berputar di atmosfer ini jadi ngelangi kalau orang ngelangi di apa? renang di air jadi renang di yasbah, ini apa? yasbah kalau satelit atau planet itu ya yasbah tapi viva lagi, ini sama-sama berenang, yasbahuna iku ngelangi, berenang apa ikilah kulun, yasiruna tegese, lumaku apa kulun nusilu dan posisek, apa ikilah kabeh falak, ini planet-planet wau manisiratal ukolai dikoyok, perlakuan, uang-uang yang tidak ini akal, maksudnya di jamaknya, jamak mutakar salim, di jamaknya, jamaknya, mutakar salim kalau ngerti, kalau terangnya model orang yang tidak menekuni sesuatu, tapi saya tetap paham, tidak paham, tidak paham kebangetan awas tidak paham, rugi yang mau ngaji, sini-sini, uang tidak paham jadi kalau Allah bikin hukum, saya berkali-kali ngomong kalau Allah bikin hukum, itu pasti yang detail diketahui orang hoas, yang detail diketahui orang hoas, tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu, ya orang awam itu pasti tahu, awam itu maknanya di bidang itu, bisa saja orang itu ahli torikoh, tapi tidak mengerti falak, yang mengerti falak, tidak mengerti Allah, torikoh, itu tidak apa-apa, karena manusia memang tidak pernah sempurna tapi begini, Allah itu senangkan ini tampil tebak-tebaan, jadi bulan itu istitar berapa? dua hari, karena mana silil komar hanya dua, apa? lapan, nah istimaknya sempurna dua lapan, dua sembilan, entah, semangki tanggal sisi, entah ini sanggolikur berarti di ikmalnya tolong pulau, terus entah, apa-apa berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? dua hari, karena bisa saja dua sembilan itu terakhir istimak, terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30 oke itu, itu ahlul ilmi ya, saya ulang lagi itu ahlul ilmi sekarang pertanyaannya begini, kita ini sering debat tapi tidak mau nekuni ilmu itu saya ulang lagi ya, kita ini sering debat tapi sama sekali tidak nekuni ilmu itu satu, karena bodoh, dua, karena sambung, ya tiga, karena kurang pekerjaan ngurah bidangnya kok ngomong, itu yang paling sering yang tiga misalnya gini, debat, pernah apa sih NU Muhammadiyah kok apa? geger perkara awal apa? awal-sawal, terus ada debat suun-suunan, saya ini negara Bilo NU, itu malah Muhammadiyah jadi ngilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya sebetulnya itu kan ilmu gampang, kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai kalau kamu cukup kan belajar falak, orang-orang nimbrung ngikut ngomong kalau ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? politik sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU, isap itu Muhammadiyah memangnya sehingga kalender itu sopo, yang NU ada sebagian besar katus batu revan itu tukang kekalender, ini itu di tiang Pakar isap dari Muhammadiyah ya banyak karena ini ilmu siapapun mengkaji itu, kalau nggak ada buku falak ya banyak sebagian ya di karang orang Muhammadiyah ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak-banyak sekali saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu dua satu sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, dua sunnah yang dikenal orang awal saya itu menangi orang yang dari biyut saya, biyut saya namanya Mbah Durrahman, itu Mbah kelima dari saya itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin padahal itu canda lemnya biyut saya, itu kalau cerita gini gus corowong kuno itu, kan dulu semuanya pakai rembulan ya corowong kuno itu ngelok tanggal itu, kalau ada polemik awal-sawal kalau ada polemik awal-sawal, misalnya besok hari apa? senen ya, misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku kelamik ruhin gak level seorang Mustafa itu awal Ramadan wahad seorang ruhin, senen seorang Masabu, seloso kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai tiga hari ya perbedaannya, berarti kan Mustafa sama Masabu sampai tiga hari kan ahad, senen, seloso biasanya yang paling awal, Naksabandi ya gak biasanya Naksabandi yang di Medan itu gak masalah, sebetulnya itu secara teru-falak gak masalah berarti kan ahad senen ini orang-orang yang gak mau nikuni ilmu falak mau ngomongin itu, ngkodoh islami kok? bedoh memangnya ngkodoh islami utekih podoh jadi lagi secara ilmu demokrasi, ya salah memangnya ngkodoh islam terus utekih podoh, kan ada kubu sebelah maksudnya itu sunah tua terus teori-teori falak memang Allah bikin tebak-tebaan bulan itu bisa dua, sembilan bisa tiga puluh berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada tapi kata kata ceritanya emak tadi yang dari Nabi Yudh saya hak jana itu gampang secara kuno telok uang nak tukaran itu telok tanggal lima sekarang dihitung saja ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya coba lah seneng ilmu, seneng tukaran tukaran itu darurat ya kalau ini Bojom direbut uang itu tukaran berapa rawal-awal itu tukaran? maksudnya Bojom ayo direbut uang yang elah itu kepen maksudnya berapa itu ngebut, pasti orang stress pasti dibalik sama Dewi kalau dia direbut pasti dibalik sama Dewi mesti ini gampang coba lah kamu percaya ilmu model awam misra usaha kamu belajar malara bakat cari saja ahad itu cari tanggal 15 dari ahad hitung saja ahad, senen, selasa, rebu, kemis jumat, setu, ahad senen, seloso, rebu, kemis, jumat, setu, ahad tanggal lima olas nanti kan kelihatan pas tanggal lima olas ternyata bertambulan itu posisinya 13 urung buder ser wah mustofa hok berarti ini kan gitu-gitu tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan termasuk yang sering mutu di TV sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam ya itu tadi orang awam itu kan raro faalak tapi seorang uji bener mustofa ruhin sama abu itu lewat hitungnya tanggal lima olas ternyata ahad yang tanggal lima olas bulan ini urung ser sernya pas senen nanti benerukin kira-kira paham ya pak abu tadi kan bilang selasa yang kira-kira tanggal lima olas jubilai bulan mulai menyusut buarang wayai tanggal lima olas coro mustofa bulan mulai menyusut coro pak abu lagi tanggal lima olas nanti kan kelihatan mana paham sih kalau maksud ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar paham itu lagi tapi mau enggak orang Indonesia seperti itu tahu-tahu komentar padahal Islamnya kok geger menggera menangkan di luar biasa terus tukaran itu ini masalah bulan ada orang muhammadiyah sanggeng oleh raseneng ilmu inna lila wa inna ilahi roji parah oleh raseneng ilmu itu obat saya ulang lagi ya kan kok kelihatan misalnya tadi ahad, senen, selasa, arbu kan malam lima olas itu di no ahad ternyata bulan itu orang buderser bareng malam senen buderser berarti kira-kira benar rohin utama alian pas ahad buderser senen mulai menyusut selosa mulai menyusut benar-benar musofa artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddha saya ini kan peneliti fakir sampai sekarang saya itu masih mengkaji fakir yang darah ini mateng jadi aku takok yang diri mateng itu hamil yang darah ini mateng jadi kan biasa wujudnya seragal 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 prospek biasanya mau di anak mana yang darah ini mateng jadi aku takok yang darah ini mateng itu apa yang darah ini mateng darah ini mateng darah ini mateng darah ini mateng pokoknya agar mateng itu mateng itu mateng itu definisi awam dan itu benar darah koran benar tapi yang darah ini mateng darah ini mateng itu ada proses impriologi yang tidak ada saya ulang lagi sehingga misalnya iddha ya saya ulang lagi iddha ya misalnya Zaid itu punya istri-istri dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul awas tidak salah merokok sekali salah Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khas dan dihitung secara amin Zaid itu ngelonisri bengi itu dicimak memang bahasa fakta tidak boleh kinaya kita tidur bersama tidak jelas itu masih meniduri orang oleh bahasa fakta pokoknya Zaid tadi malam dicimak istrinya Rino tukaran merguna waneh rohin terus tukaran cerai semuanya cakriting gendut wah ini gambarnya itu cerai maka dari cerai itu kan terhitung iddha iddha bagi yang khed adalah tiga kali masa suci jadi sesuatu tanggal 29 maka Sri ini mulai iddha tanggal 29 tapi terhitung masa apa suci masa suci gini 29 dia suci dua besok tanggal 30 enggak ada 30 30 suci setelah itu tanggal 1 1 Agustus suci Maret Agustus 5 Agustus suci terus misalnya terus Sri ini khed nah sebetulnya secara teori orang khawas khed itu pasti tidak hamil berarti jima'anya Zahid tadi tidak jadi anak khawas loh ya memang betul secara teori medis kalau terkeluar menstruasi itu pasti tidak hamil sepakat ya makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak khed itu susah sing lanang waduh daddy enggak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya orang-orang hubungan intim yang non-nekah yang tidak kalau gak khed kan susah berarti bukti hamil intinya khed itu bukti tidak hamil tapi pertanyaannya gini oke itu secara medis mungkin benar pertanyaannya gini secara pekih kalau khednya hanya sekali itu keluar darah apa khed? itu orang-orang yang berpikir dan tidak bisa menghasilkan mereka berpikir maka saya tidak berpikir sehingga dia berpikir makanya saya kasih mereka berpikir mereka berpikir saya kasih itu berpikir yasin ya ilmiah bahkan ssamsu yang bahwilah antutrikal matahari itu tidak mungkin menyalip bulan mereka matahari berpikir bulan ini mulai kepalanya cepat matahari untuk menyalipan setahun itu 4 kali ini agar bulan samsiah itu keselip Riyah per 100 tahun berapa? 3 tahun, karena per setahun menyelip 10 hari, sekian pokoknya 10 hari sampai 11 hari, yang ilmiah ini kok diharam? Memangnya Ayasin itu mantra tapi semua Ayasin berada di ayat ilmiah dari mantra, kasih hati ini, kasih hati ini, yang menyeram, sampai menurut saya, saya tidak tahu mengajikan, saya tidak mengajikan, tapi saya tidak mengajikan, tapi saya tidak mengajikan, rame-rame Ayasin itu kasih hati, Ayasin itu ilmiah, karena bulan itu posisinya begini, matahari begini, makanya matahari tidak mungkin menyelesaikan perempulan cepat lebih mudah menyelesaikan, kalau saya malah keruatan, tidak nanti saya tanya ketika tanggal 5 head, itu head apa keluar darah, tidak jawab saja, maka kalau itu betul head, memang bukti tidak hamil, harusnya iddanya selesai, karena tidak ada unsur imbriologi atau mani dari Zaid, berarti nanti kalau dinekah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar, karena filosofi iddha adalah apa? memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama, sehingga nanti anak oleh suami baru, benar-benar anak milik suami baru, tapi pertanyaannya gini, secara ilmu jangan-jangan itu tidak head, tapi darah yang keluar, artinya gini, Ayasin itu kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi tidak ada hubungannya dengan kepastian, kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah, karena unsur penyakit, maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak, nunggu tiga kali masa suci, telunggulan, patanggulan, kalau pancang tenang hamil, bisa melendeng disini kontribusi ilmu orang awam paham ya? jadi kalau mau maniku jadi tenang, kalau mau ketika tidak tenang, kalau mau keluar darah, kita kaget sepeda motor atau kaget, tetap ketoroh bertelunggulan, kita harus melendeng paham ya? paham itu? disini ada dua ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam yaitu mengenai telunggulan, berarti mengenai ini blending, dan ilmu medis yaitu diukur angker khat bolak-balik, berarti bukti tidak hamil makanya pola iddah itu kisaranya tiga bulan, empat bulan, karena disini kelihatan pertanyaannya lagi, lalu bagaimana dengan orang yang tidak kaget, tidak kaget itu bisa karena monopos, ayisah atau karena kaget, koran juga pakai ukuran tiga bulan ya kan? walai ya isna minal makhidi minnisa ikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walai lam yakhidan ketika seseorang tidak kaget, iddhahnya juga tiga bulan tapi sebenarnya tiga bulan itu masa uji coba belum pasti tiga bulan orang mesti tolong bulan ngajimari disik dorah hatam zaman mondok disik rapal saya lalui, disik rapal saya lalui ini lumus tak terang macam-macam Yassin Bu Suwarga ini masalah ilmu orang-orang yang mengapal Yassin itu orang minat Bu Suwarga itu mulang yang berusaha syaratnya mati tak terang orang yang tidak kaget, bisa saja diduga monopos misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47 bisa saja tidak kaget benar-benar karena monopos bisa saja sebetulnya masih aktif kita kan tidak tahu, misalnya kita menyeraikan istri umur 42 atau 43 kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya padahal bungi sebargok keloni buat cimak pertanyaan sama Allah kan difonis ya sudah iddhahnya misalnya kalau jenis monopos tiga bulan mesti tiga bulan enggak? enggak mesti enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil setelah tiga bulan kan blending iddhahnya tetap tiga bulan apa? digenti watul hamli, melahirkan digenti watul hamli sama nanti ketika salah satakuruk dinteni tiga kuali masa suci ternyata hamil, ya enggak jadi salah satakuruk iddhahnya nanti melahirkan, paham ya? nah kenapa polanya tiga bulan? karena tiga bulan memenuhi kualifikasi tadi corowong awam ya ketok blending corowong medis beberapa kali khaitiku bukti tidak hamil makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang dua hal satu adalah dikenali orang khawas dua dikenali orang awam saya ingin tidak berkoro sisi awalnya debat yang debat itu rata kalau sekarang menurut NO itu tanggal 1 itu senen, menurut Muhammadiyah misalnya selasa menurut Naksabanti biasanya lebih awal, kuali kuali misalnya menurut Naksabanti Medan itu ahad menurut NO, senen, menurut Muhammadiyah selasa ada enggak yang gelam nita ini 15 dari tanggal masing-masing seorang tukang debat di TV mau ngamati podo Islamnya kok debat seorang ngalah, sekali-kali ngalahin ngitung artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita menguji mana yang benar misalnya sangkau ahad ternyata buder serai itu kira-kira coro Mustafa tanggal telulah bareng dintai ini susut iya bener mustofa aja boleh kan tetep ketoroh kan tadi yang dihitung ahad kan tanggal limulase ahad lagi ternyata itu urung buder serai yang coro Mustafa tanggal 16 tambah buder itu lah buder serai berarti bener bener yang mundur kan bener yang tanggal selasa jadi itu hebatnya Allah selalu ada tradisi alam misalnya hape hudan coro BMG ngitung hudan itu kan kecepatan angin terus efek mendung melayu melayu melaku-melaku coro BMKG coro ngawam gampang yang ungkap lah yang bukti hape hudan semua jadi gampang tetep ada ilmu awam tetep ada ada orang falak, ada orang BMKG ya hudan tenan ya kok dalilnya sumuk itu jadi pengirahan wabian tenan jadi orang awam tetep jatah ilmu ya ilmu sumuk apa ya mudah orang psikologi orang beda orang minggat kalau pakar analisis yang dianat ini ada psikologi apa nggak mengerti agar minggat ya tukaran ke angel temen agar minggat ya mereka kalau dianalisis perbedaan persepsi wah kesewaan yang minggat ya tukaran kok repot jadi Allah itu api aning jadi orang awam yudhiki ilmu orang pintar yudhiki ilmu dimaksud wala yuhitu nabi se'im min ilmihi illa biman aku harus kecelok orang ngalim tau bantah-batan kalah minggung deso aku boleh boleh cerita satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantah minggung budu cuman aku akhirnya yurah terima perkaraannya ngalim jika kalah minggung budu sehingga ceritanya kakak ada minggung deso ya si umur-umur SMA itu jauh ada sepeda montor bapaknya suka dengan petani suka sapi ini wakil sapi yang melaksikan papat itu wakil orang roda empat ya sapi yang berkaki empat karena dia ini sapi ini sebelumnya ini hal apa itu ruti rampun anak kulau jatuh minggung tanpa goblok gobloknya seperti dia beli sepeda montor sehingga jenis dunyau ngelahirnya dunyau sapi itu jenis dunyau sepeda montor itu ada dunyau semalah ngeteknya dunyau karena ada bengkel jadi caranya dunyau bisa melahirkan jadi orang di mobil caranya goblok perkaranya mobil itu dunyau tapi makan dunyau karena harus bengsi ini jadi makanya sabar sepeda pengirannya bagai ilmu ini ternyata dia ini ragu minggu karena sepeda montor anaknya punya ilmu yang jenis dunyau yang ngelahirnya dunyau kok sapi jadi caranya orang di mobil papat tambah goblok kemudian gerus sepeda montor itu ampun pak sepeda montor pak dunyau kok makan dunyau pak sapi pak montor sangking mangelku mereka aku yang mau kalah tapi saya secara insaf sadar sesadar sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil empat ternyata itu kegoblokan karena ini dunyau kok makan dunyau gitu ini dunyau yang ngelahirnya dunyau kok sapi, waduh jangkrik artinya gini itu pengirahan orang awam yang untuk jatah ilmu orang bodoh, orang pinter yang untuk jatah ilmu saya itu mengkaji khed itu, khed atau ida itu luar biasa sehingga polanya sama misalnya gini orang yang ditinggal mati suaminya ida nya berapa? empat bulan sepuluh hari itu juga ida percobaan sebetulnya karena kalau faktanya nanti umur dua bulan tiga bulan hamil ida nya kan wadul hamili jadi ketara kan misalnya orang wong zahid misalnya begini ngelon ibu joni terus rino kaget mati ini ida nya berapa? taruhan pertama berapa? empat bulan empat bulan sepuluh hari enggak betul-betul hamil belending enggak? belending kan? kalau sudah belending ya sudah ida nya enggak jadi empat bulan sepuluh hari tapi melahirkan kenapa dibikin empat bulan sepuluh hari? karena orang awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu empat bulan sepuluh hari salah satakuruk polanya juga empat bulan tiga bulan jadi polanya sama itu hikmahnya pengeran tapi ilmu ini sudah dikaji saya itu senangannya ngaji ilmu ini secara jelas-jelas ngaji ibu suwarga rapahamlah suwarga waduh ya enak tekawe siap rapaham waduh serepet saat ini surat yasin jadi ngentikan ilmiah tapi amin amin padahal alim ini matahari itu enggak mungkin nyalip rem bulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? rem bulan omong per tahun aja nyelip sekitar sepuluh hari koma berapa nah sampai alim falak kan ngerti kan? tanggalan bulan itu siswa songolikur dari tolong pulau hari so tolong pulau siji samsi ya sering tolong pulau siji mokono februari 28 intinya kan mesti lebih lama paham ya? komari ya sering songolikur orang sekedar pernah poh sering makanya kalau menurut hitungan samsiah 300 tahun komariahnya berapa? 309 tahun karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun karena kalau nanti dijak ahli falak ayo aku ngarang falak nganti kiamat maksudnya khawatirnya ini ini kalau dunia tidak kiamat-kiamat itu bahaya nanti Nabi Muhammad lebih tua tidak bisa jadi perkara ini dihitung komariah ini kiamat-kiamat itu sebenarnya tidak kiamat-kiamat itu tahun komariahnya nyalip samsiah itu sebenarnya anak putu kita mengerti ini Nabi Muhammad itu tua tidak bisa wah nganti kiamat itu masuk akal karena tiap tiap 100 tahun tiap 100 tahun nyalip 3 tahun itu yang orang kawas tahu saya ngarang falak bahaya agak sekarang saya mendingan misalnya nganu tenang nyalip seperti itu itu jadi jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman misalnya iman corong pinter milih corong pinter milih corong pinter atau corong bodoh? tidak jawab ya? bodoh ya Bapak terlalu jujur itu fair milih iman corong pinter atau bodoh? pinter banget corong pinter tidak pinter bareng corong bodoh ya nah corong pinter cara iman begini alam raya ini kan kadung wujud kadung wujud matahari dan rembulan ini kan kadung wujud setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? maujudan apa? tentu sesuatu yang maujud itu tidak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud tidak mungkin kan status adam status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud karena dimana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab karena alam ini kadung maujud pasti sebabnya sesuatu yang wujud karena penyebab harus berstatus super maka dinamai wajibil wujud dan itu kita katakan Allah dan itulah Allah itu model pintar kita sudah pintar ngaji jalan paham ya? ada model budu saya berkali-kali cerita Abu Hasan al-Lasari itu pernah berfatwa imannya muqalit imannya orang gak bisa mikir itu gak diterima terus diprotes sama orang-orang lalu imannya orang bedui-bedui gimana? karena gak bisa mikir yang pegawai ini menghormat sapi waduh menutupi bebek ngalor ngidul di sini tukang ternak bebek tingkat cerita dua belia ini survei ditanya orang-orang kampung orang-orang yang penggawai ini menghormat sapi menghormat pedat menghormat untuk pengirahan itu cara memikir untuk menghormat jawabannya apa? Al-Ba'ratu tidak terlalu alal-ba'ir tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu 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 kalau ada bekas dalam bahan kalau bahasa kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat jadi misalnya ada jejak kaki ada jejak kaki anjing berarti anjing sudah lewat ada jejak kaki manusia berarti manusia setelah lewat ini ada alam berarti ada jejak ada jejak terus kata Imam Asyari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi awam ya iso awas ya iso anak pinter caraku malah repot tapi rabi karena butuh keseimbangan karena manusia itu butuh keseimbangan tersalurkan biologisnya kerupakan yang membantakan kalau tidak 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 masalah saya ulang lagi makanya kamu jangan berdebat lagi tentang tentang kenapa ya, oh begini Muhammad ya gini karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, itu bulan itu mana sih walulikur istihtar rongdino, kadang sedih dari awal memang misteri, makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin perkhilafan satu Ramadan itu ditoleransi sampai dua sampai tiga hari karena kalau perkhilafan itu mulai syakban itu bisa selisihnya sampai tiga hari lah pengirahan senangannya juga misteri jadi tanggal 14, 15, 16 itu buder serai mirip ya kan, pengirahan ya misteri misan, 14 15, 16, buder serai mirip, kalau pengirahan ya senangannya beda wong, ya enggak masalah wahai pengirahan, enggak bedanya liya bluakum ayukum pasan jadi pengirahan senangannya beda, makanya harus pinter-pinteran, masyur nanti dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu, yang dikatakan dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga jadi, ya Allah bikin hujan memang selalu begitu makanya seninya hidup disitu kata Rasulullah khufatil jannah bil makarih khufatil nar bis jahawat jadi, emang sudah seperti itu cuma problemnya saya kan gini orang ahlinya kok ngomong ya kan tadi, karena Muhammadiyah orang tahu cocok, yang podok Islam memang ini dari dulurnya tahu cocok padahal bodoh yang berpikir tentang rahis yang ada di narasumber yang ada di narasumber yang ada di narasumber yang berpikir tentang itu kadang digelar sama-sama Islam, kenapa debat? sehingga itu sampai dulurnya berpikir tentang kandungan itu biasa, kalau ada perbedaan itu biasa dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh ilmu wongpin tetap ketoroh kayak tadi iddah itu uji cobanya salah sata kuruh tapi kalau ternyata nanti hamil ya sudah, watul hamli kalau mutawafan an-hazawju iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari kalau terbukti hamil Allah bikin kisaran 3 bulan 4 bulan 10 hari semuanya itu saya pastikan ala awam mereka mau tenang hamil kan jadi awam sampai khas karena ini cara saya orang khawasan pinter orang awam jadi orang khas itu terlibat tapi rabi itu masak saya tidak payu rabi saya kan sarjana orang awam gampang motivasinya sama-sama ingin rabi yang satu dalilnya pinter ayam itu yang satu dalilnya masa saya sarjana kalau tidak laku gampang mana? gampang pinter pinter pasangan agak kalau tidak ganti pasangan kalau pinter malah parah jelas ya jelas ya supaya kalau ilmu ini sudah berpikiran wala yuhituna bisaim min ilmi illa bimata jadi tidak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan orang awam ngomong ilmu seperti tadi cara menemukan Allah orang pinter cara berpikir dunia dunia itu harus kiamat dari ilmuwan kan ribet nanti kalau ada pemanasan global kutub utara kutub mencair wakilnya kiamat gampang jaringnya barang terus ya rusak gak ada barang terus kok tambah gampang kan gampang serah usah kutub utara serah usah kutub selatan serah usah pemanasan apa global kok repot jaringnya barang terus ya rusak gampang kalau ini jenis orang pinter tapi kalau memiliki partai awam lebih gak ngurasotak apa mau sampai teori kiamat cek repot apa ada ozon pecah pecah matahari langsung nembus apa bumi terus terjadi kira kesuaian ke barang tiga terus mesti rusak atau model pecah negeri jenis yang kerja terus yukupin pensiun artinya matahari kan ya capek juga kan yukupin apa tiap hari lah matahari daftar pensiun ini ada khadisnya tiap hari dia mengajukan apa ya apa masih tugas lagi cek sampai ini bosan terus gak ada kejutan terbit apa bahwa bahwa barat sebabnya kayak kejutan jadi jadi orang yang matahari itu alamatnya gampang karena matahari tidak berlaku yang aneh jadi jadi sebabnya itu seringnya ya matahari kalau berlaku yang aneh itu matahari ayo milih awam mau pinter awam caraku mulai melak awam nangin-nangin lebih gampang jadi jenis yang digun terus ya ada lapisan ozon kutub utara selesai jenis barang digun terus ya mesti wa ayatullahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyur yang surat yasin nabi ini diperdebat si tak darah ini jimat aduh 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 materi ilmiah ya yang ibadah mikir ibadah ngaji ibadah debat itu maritukaran itu rajaran nabi debat almiroq fil quran kufr nabi zaman suga memperdebatkan quran itu kufr meskipun tidak kufr dengan arti keluar dari islam tapi itu kriminal besar quran kok diper karena sudah ada orang mencintai quran lewat bacanya secara tartil itu ya baik ada yang mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik ada yang mencintai lewat percaya berkahnya juga baik ini nyatakan kufr yang orang mengkritik kritikan kemudian aku mengganti kritik moco yasin hukumnya wajah lagi hukumnya raja 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 yang raja raja 我想 penasaran raja темпер pulo terkenal nya kan sama raja why 41 satu-satu ngerap jadi saya beri Rakyat umat, jadi biasa orang tahu nggak tahu mau Yassin itu jadi Rakyat umat jadi kalau saya beri ijazah, saya beri ijazah saya beri sebenarnya kalau kangen Yassin terus baca sekian apa-apa tidak ada yang saya cemat saya punya ijazah itu tapi saya beri ya biasa mau jadi saya beri ijazah, saya lihat baru-baru ayat. Cuma anak Rabakat ngalim misalnya ngulis-ngulis ngulis-ngulis Rabakat. Terang-ngulis Rabakat Alim sepuluh bulan balenya. Iya sepuluh tempat ya kerama teratepak ya jadi dukun. Wah ayat-ayat ini jadi ayat. Mungkin aku sepuluhnya ngantil pula balik. Pokoknya anggir ilmu itu mesti ada sisi awam. Ada sisi awam. Dan ini Allah orang awam KB itu ada sisi awam. Tetap di G.I. datang apa? Ilmu itu mah orang-orang BMKG setelah-setelah ngukip, api apa? Udan. Ternyata ini sepuluh. Ilmiah itu terbukti udan, yang ngungkip itu terbukti. Ini pengiran C.A.B. ini. Anggir Belendeng ya hamil, itu gampang. Yang medis enggak. Ini sudah tidak kait berapa hari. Positif. Terus dites. Sampai kehamilan. Yang orang kawas itu benar, kok yang orang orang awam ya? Itu pengiran. Wah, ya ternyata ini jadi ayatlah umum kedewa ngake ala kudroh tina yang ngatasi kudroh inksun. Bukti nyata kudrohku termasuk annaw di saktamnya inksun. Inksun Allah maksudnya ingetikannya pengiran. Hamil nah itu muatnya inksun durriyata umum yang anak turunnya bani aja. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong saaki-aki itu bisa dimuatnya kapal. Terus itu malah itu dasar terbis bisa dimuatnya apa? Kapal. Bisa ngelola air sedemikian rupa supaya tingkat beratnya kapal di bawah air. Sehingga bisa ditanggung apa? Air. wafi kiro'atin durriyatihim pakai jama' jadi wa'ayatullahum anna hamalna apa? durriyatihim pakai redaksi apa? jama' kalau kiro'ah kita apa? anna hamalna durriyatahum ayatullah ini adalah bapak-bapak yang yang beratnya al-usulah akan jadi pokok tak muat filful keing dalam perahu wa'ayatullahum anna hamalna yurriyatahum filful keing dalam perahu ayatullahum anna hamalna ini adalah perahu yang nabi Nuh al-maskuni yang mengatakan yang mengatakan jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala ini ku niku sampean pikir misalnya ingetan saya ulang lagi ya bedanya nabi dengan ilmuwan itu gini kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam saya ulang lagi ya kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam orang apa? awam misalnya pesawat pesawat itu ya pesawat apa saja yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80% teknologi itu hanya menyumbang 20% jadi di semua teori kalau kan gak ada kita banyak lah di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80% itu minimal teknologi itu hanya menyumbang 20% meskipun kita tidak memidangi teknologi itu karena kita ulama ya kita itu siapa saja ya ya saya sampekan kalau yang aku lama supaya kita itu lama semua di mana dibanding orang bodoh misalnya begini polpen ini kan gak ada mesinnya saya ulang lagi polpen ini kan gak ada terus saya lempar mesti ya terbang sekian meter selama ada tekanan kan terbang sekian meter batu kamu lempar itu asal ada tekanan kan terbang sekian terus sama ilmu yang dihitung oh kalau gitu kecepatan sekian itu bisa terbang makanya pesawat itu harus banter sekali sekali lon jatuh meskipun dia mau landing tetap harus banter sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penopangnya ilmu oh mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa terbang itu tadi kayak batu kamu lempar asal tekanan itu ada kan tidak jatuh berarti apa butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh terus diilmuni jadilah pesawat berarti penopang utamanya ilmu apa mesin ilmu dulu yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian terus dihitung lagi daya gravitasi bumi itu berapa supaya stabil berapa lagi-lagi ilmu tekanan udara berapa semuanya itu ilmu baru dibicarakan teknologi jadi ilmu tetap di atas segala-galanya ilmuwan dulu ya gitu itu di semua apa saja jadi ilmu itu tetap di atas apa di atas teknologi dulu sebelum ada apa alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian padahal tanpa apa bantuan apa teknologi karena ilmu itu di atas apa teknologi ya begitu seterusnya nah nah kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat tadi lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari kalau nabi itu beda nabi itu itu kalau tidak ada perahu dikada ini pengirannya umatnya itu kurang ajar tapi tak hancurkan dengan banjir mulanya itu seperti kapal kalau tidak seperti kapal ini padang pasir jadi beda itu saya lihat kayu mungkin kayu jati tapi kalau tidak ada kayu jati bukti ini apa kayu jati hadisnya mana malah repot ini padang pasir kayu ini kayu kurma kalau kayu kurma di kapal debat cincang kemele sepertinya debat pokoknya kapal apa kalau mereka oh kok fiber itu malah malah repot malah panjang pokoknya tidak ada kapal tidak ada kapal tidak ada kapal padang pasir jadi boleh makanya ceritanya ini wajah mwakul 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 ini saya tidak ada sarap saya tidak ada padang pasir saya tidak segera tidak mungkin tidak ada kapuas sungai berantas itu nabi itu diutus pengirannya saya ingin yang menyek aku jadi tidak ada dendam tidak ada halal nabi itu tidak ada dendam sedikit-sedikit tidak ada halal nabi itu tahu dendam saya punya sebelah awas saya tidak ada penguasa di sebelah yang lain ada dendam sedikit-sedikit sedikit ketika 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 mwakul saya tidak ada ngeyek aku tidak saya tidak dendam di tempat itu jadi udun. Tapi sudah, tapi sudah. Jadi di sini. Nabi itu tenang. Yang pengirahan ambil Nabi ini ini ini. Alamatnya apa? Gosti nak badai banjir. Kerasannya kapal kulos selesainnya cepat. Pokoknya kapalnya sudah jadi si. Warung kapalnya jadi tenang. Alamatnya apa? Yang ada banjir. Pengirahan ini ini. Nak banjir keluar, kau tunggu. Apa ini? Yang saya ngomongnya banjir. Nak dapur, omah ini dapur. Yang keren. Keluang ya? Keluangnya itu. Yang dipakai barapi. Keluang. Itu pengirahan. Luang. Jadi pengirahan itu tidak ada alamat. Tempat api malah saya alamat. Wafarat tanur. Kalau saya keluang itu banjir, itu alamat. Jadi pengirahan tidak ada sesuatu. Luang keluar, kok malah luang? Betulnya banjir itu pengirahan. Jadi pengirahan ambil Nabi ini itu unik. Jadi ada kapal ini. Padang pasir. Banjir ini matur. Kalau sungai atau apa malah. Itu pengirahan. Memang Nabi itu orang-orang spesial. Tenang. Akhirnya terus. Nabi. Nabi itu sadar populasi. Tidak ada anak putu ini. Tidak ada. Akhirnya. Fasluk fiha. Mengkulin. Semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi itu. Jadi Nabi itu orang kramat. Tangannya diangkat. Kanan harus lanang. Yang kedua. Kiri. Wussp. Pokoknya masih pasang-pasang. Termasuk asuh. Di asuh ya melok. Melok selamat. Tidak ada. Tidak ada. Pokoknya yang kewan. Yang elet-elet lah ya melok. Pokoknya menjaga apa? Boleh. Saya ingin orang kramat. Itu gajah melok Tauran. Kalau saya ingin jauhnya. Berarti ya melok. Tapi ya tidak kondisi. Sebenarnya. Gede ini. Dinosaurus melok Tauran. Serasa untuk takut. Itu malah. Itu. Mungkin yang takut. Dinosaurus besarnya segitu. Kalau Prawu Nabi itu. Itu tidak muat. Malah canggih melak. Ini. Kan bisa. Dinosaurus bayi. Butuh. Butuhnya kan. Bu jaga populasi. Itu. Tidak ada. Dinosaurus besar. Kapalnya enggak muat. Kalau jaga populasi kan. Dinosaurus besar. Cukup yang ket. Bagaimana jenis bertelur ya. Dinosaurus. Kan cukup. Gwodoh. Ini. Ini. Almiroq. Ini. 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 Sungguh jadi salah cerita yang buling-buling. Asur tetap kawin. Kontirakat tetap kawin. Di pasutnya. Nabi Ibrno. Gue. Benar, perlaturannya tidak boleh kawin. Ngerti kekawin. Tidak pun ga kawin. Asur. Tidak kuat. Tetap. Tatung. Nabi Ibrno dukau dipasut. Gue kekan yang paling kehangiran. Yang kawin. Asur, kekan yang paling kehangiran kawin. Tahu dulu yang kawin ntar. Mesti ada inak. Бuli-buli ini. kalau kita tahu dia mau kawin kawin anjingnya kewan paling sulit mesti nak kawin paling repot mesti dorong saya pahamnya dorong akhirnya itu pengiran ngiling kita saya ngiling saya tahu di selamat itu jenis apa abahum al usul karena manusia itu punya dua generasi generasi pertama Nabi Adam terus era Nabi Adam kecuali orang yang ikut peraunya Nabi Nuh maka orang yang sekarang kita-kita ini sebetulnya sudah steril karena pasti turunannya orang mu'min kita-kita ini sudah steril pasti turunannya orang mu'min karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra beriataman hamalna ma'anu jadi dua saya ulang lagi ya ada dua istilah generasi ya Bani Adam setelah itu ada tragedi besar yaitu ban yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh maka istilah surat Isra kita-kita ini apa? zuriataman hamalna ma'anu bahwa kita ini zuriatanya orang yang diangkut Allah lewat peraunya Nabi Nuh disini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa'ayatullahum anna hamalna zuriatahum filful kilmas maka ini disebut apa? aba'ahum al-usul apa? bapak-bapak kita yang dari po? yang asal usul kita yang po? lewat ayat yasin ini keterangannya ilmiah terus ditanya terus susah apa diwocok ini cerita ayat ilmi tapi yang wocok terus raro ilmiah terus kasih hati jadi podoh di ini yang nyalahnya podoh di ini yang nyalahnya baru kayak ngaji bencaman ngerti wala'ah sukun raksa debat ibadah sinilai pengirahan kamu gak perlu cari mayoritas minorit pada akhirnya yang nentoknya itu pengirahan aku yang merasa salah ya orang mesti salah merasa bener lah mesti bener tetep semua ilahiyah marjih hukum bahu nabih hukum nanti kembali ke Allah kemudian Allah sendiri yang memfonis kita salah atau ben bener apa pede namun-namun biasa woy aku lho pede banget orang-orang berkoro mesti bener lu mungkin bener aku woy mereka woy aku mikir woy woy gerudak-geruduk gak jelas debat kok anot status ormase orang anot ilmiah anot status jadi kita ngalami dua generasi generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa zuriyataman hamalna manu bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di peraunya nabi ini disini diulang wa'ayatullahum anna hamalna zuriyatahum filsafat nah kendaraan itu zaman itu kan gak ada mobil gak ada pesawat gak ada kendaraan yang lain tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat yasin wa'akhalakna lahum mimislihi mayarkabun dan Allah kata Allah saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu makanya yang sefungsi itu ini nunjuk bahwa suatu saat akan ada pesawat ada mobil karena Allah sudah mengingatkan gimana wa'akhalakna lahum mimislih dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu sefungsi perahu sefungsi kapal nisbatnya darat mungkin ya mobil nisbatnya udara ya pesah tapi Allah sudah mengingatkan apa wa'akhalakna lahum mimislihi mayarkabun dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya mayar jelas kan Allah ini mujizat di Quran luar biasa jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya diingatkan tapi tidak yasin bukan gaya wiritan mereka mengarah tapi seorang wiritan malah mengarah tambah karu-karuhan sebenarnya dia sudah salah mpukul cuman ketemu pengeran ada depan-depan gusti kita berdebat ini sudah lama di dunia tolong kasih keputusan pengeran duka senerokok kabel repot nah kakinan debat orang tahu sinau coba ya yang mengharamkan coba sinau yasin detail kalau gak bisa haramnya sinau terjemahnya nanti terus akan mengharamkan isin dewi masa ayat seilmiah ini tak haramkan nanti yang biasa gak jimat dia belajar ilmiah mau tentang falak astronomi kaitannya sampai jimat kamu gak isin dewi hari ini lagi debat aku gelap dari juri ini asal lewat proses tadi kamu gak debat tapi sebenarnya dewi pendapatnya yang padahal macam ini padahal raya cukup debat waktu kalian ini orang Afrika saya tahu orang dari orang kiri raya tapi jari orang Afrika orang Indonesia wajut tahu orang oh cempe kalau tapi mungkin ini putih juga putih tapi cempe coba ya sekarang dicoba aja kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika kalau orang Indonesia orang londol rapat seneng kalau boleh paham memang kita didesain Allah punya biologis yang gak bisa sahwat dengan orang Afrika orang Afrika diperkosa diperkosa kan janggal dikak aku radu sampai orang merkosa karena gen kamu didesain Jawa tapi mungkin orang cantik di Indonesia diperkosa Afrika janggal karena desain gen kita sudah beda nah terus debat sebenarnya mana kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika kamu orang Afrika radu nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya disitu orang Afrika didesain Allah sahwat orang Indonesia gak didesain kalau balik-balik contoh saya ketemu orang Solo ayo rokan sampai orang Afrika sudah sahwat itu kok seraminat ketemu seraminat karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika orang Afrika gak didesain untuk mencintai nah makanya kita sadar bahwa pikiran kita otak kita saraf kita semua dalam kendali Allah bukan kita yang semua dikendalikan jadi gak perlu berdebat kalau kita mencintai Quran cara mencintai gimana ya ada orang mencintai Quran lewat baca terus ya baik ada yang mencintai lewat meneliti ya baik ada yang mencintai menghafalkan susahnya apa sih ngakui orang lain cuma sarankulo makna pokok itu tahu biar ngerti mujizate Quran Quran sudah ngentikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan prahu disebut apa dan saya akan bikin yang fungsi dengan prahu dimana barang itu nanti yang mayar kabun sama-sama bisa di kendara kendara wakwa kenalan guys apa yang sunnah humare ngakam misli sanggeng sepadanya perawannya nabi emislifal lakinuh hentik sepadanya perawannya nabi waw temis lukum perkara amil hukang lakoni sop yang malas syakli ngatasi bentuk prahu menas sufun yang propra prahu as hukar kile walkibar bita alimillah kabar ilmu itu jiblak tidak saya bayangkan suatu saat era 7 saya pasti pesawat itu tidak seribet ini pesawat itu nanti karena tadi setelah ilmu nanti tahu bahwa bumi mutarnya begini terus jam segini bumi mutar ke arah Afrika nanti pesawat tinggal aja kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutaranya bu pasti nanti lebih cepet jadi suatu saat kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa jadi tinggal nunggu saja misalnya mau ke Afrika nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana terus pesawat tinggal naik sudah setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika terus turun lagi aja jadi gak usah menuju ke suatu saat pasti gitu dan ini boleh kamu jiblak karena karena tadi saya berkali-kali bilang pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20% yang 80% tetap sain ilmu kayak tadi misalnya batu dilempar pasti terbang kan tapi kalau tekanannya kurang jatuh maka pesawat itu maupun masih pun mau landing tetap harus banter sekali dia dibawah standar apa kecepatan pasti jatuh karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya makanya pesawat itu harus harus cepat memang gak bisa pesawat kaget direm mendadak kacau dia harus cepat memang itu orang awam ya penggawannya melentang mana penggawannya ngantem bajangan misalnya orang biasa ngantem bajangan di toko itu kan gak ada mesinnya tapi bisa terbang kenapa karena ada tekan nanti suatu saat koordinat bumi dihitung garis lintang dihitung terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai tanggal tanggal itu koordinat itu kan nanti lebih cepat ini kapan cerita cerita orang awam dari tuku murah di bank mikir itu pinter ilmuwan jadi buruk orang bodoh orang ilmuwan mikir yang bodoh tuku tiket selesai jadi orang pinter profesor bentuk peker dan yang orang bodoh mergawai terus tidak berkata profesor pinter orang bodoh yang pinter jadi pengirahan itu seneng ane bully saya aku tak puin terbinter di dokter profesor yang bodoh mergawai terus suka gampang menyebabkan director yang director reprove repot orang bodoh seperti medjid tapi mami sok menyebabkan kiai repot 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 tapi orang rasam gampang saya masalah saya suka dengan medjid memang saya tidak masalah pengirahan seperti lihat takhidab bakduhum bakdun sukriya supaya saling mengadu orang ragi tapi ragi orang ada pengirahan anak kue wawai di anak diseneng kiai atas kiai damai barokai dianak kesewan kesewan dadak ngapalok alfiah meriti aduk dung jadi anak selesai putunya sedang gus repot repot di dunia kampus harus dirapi dokter selesai dokter celok cung cung dokter celok cung perkara ini itu solusi ini maksudnya cara ngawam mending dana juga gampang ngeliat ini apa dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu yang sama-sama bisa digendah tapi sesuatu itu kata potensinya yang tidak mencari yang mencari yang di su pen serta ini yang berapa saya maaf mongong saya mongong saya rasa aku mau luhur jari Allah, aku tetep pengeeran tidak butuh tak? berusaha tak? berusaha tak? berusaha maksudnya rasa gimana itu? tetep kabeh pengeeran, misalnya pesawat secanggih apapun sistem listrik awan seles, seles, maksudnya pengeeran mana? itu juga ada cara orang disi, bayangnya tenggelam di laut bareng ada tsunami, di darat lah bisa tenggelam jadi pengeeran, aku pengen tenggelam ini gampang, gak usah ngerti ini di laut, orang Aceh tengok-tengok di darat pengeeran yang selain, wain nasa nuhrik dunia aku yang aku kharap, tak tenggelam ini jadi pentingnya dari orang alim, jadi orang usaha bilang, tenggelam ya aku tenggelam ini di laut, mereka tenggelam ini banyak, dari semua anak pengeeran ya gampang wai tsunami selesai ya? maksudnya lewat dunia bahasa Arab istiwasa, ada di partai tertentu kan di bahasa Arab istiwasa serepot, sensitif, zaman akhirnya ngomong ilmiah jadi sensitif tapi aku itu ilmiah, aku gak usah curiga aku kubu mana aku kubu ilmiah, mustah, mustah, yakin aku kubu ilmiah gak miah sopo-sopo, kubu apa? ilmiah cuma aku ngergani pengawam, ternyata pintar juga jadi akhirnya jadi aku mau jadi orang mulia, gak usah jadi kiai keseluruhan itu anak ayu, dia mantu kiai, gak putus jadi kiai alim lomba ya sopo kan karena mendingan gampang loh gampang loh gampang, jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam gampang loh akeh gak kiai jadi pantunnya orang awam barok ayu barok ayu tahu, tahu ada orang duwesawah, dirabu yang suka selesai kemiskinannya selesai, bang belajar ekonomi kesauan jadi orang atur dulu segampang itu segampang alam meskipun tak kiai fasilitas dari pengirahan kalau saya berkehendak nukhrikhum dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mo'illah rahmatan kecuali onok kasih sayang, minah sayang ing ing kabaiku mo'isau selamat nantuk kasih sayangku maksudnya pengirahan masih aku tak selamat selamatnya selamatnya sesaat suatu saat tetap datang jadi ini aku selamat sedih jadi pengirahan itu menghilangnya itu tidak tempat yang ada di kecuali rahmat kecuali rahmat jadi sehingga tidak senang-senang yang merasa enak tapi yang mau hilang kita di ajal itu kemudian batas ajal-ajal jadi intinya aku menyebabkan per Allah setiap saat bisa saya tenggelamkan bahkan kita di darat pun setiap saat bisa diteng kok nganti kita selamat mergoh rahmatam minah ini ayatnya jelasin apa innafuhayum sikus samawati wal arto'an tazhula wala inzalata in amsaka huma min ahadim min badi jadi kita selamat itu karena apa meteor tidak dijaduhkan ke kita mares tidak dijatuhkan ke kita astriyawit tidak dijatuhkan ke kita kalau kita dijatuh itu semua seles maka kita selamat kabaiku lahola wala kuwata kemudian sudah seperti itu tapi aku wajah sebagai pengakuan nak kabe kersani Allah tapi nak buk wajah kakeyan ya dituduh akhirnya ya masalah menaikan wangin terjaman akhirnya sahajannya lahola wala kuwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalinakan oleh Allah subhanahu ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat karena meteor tidak dijatuhkan asteroid tidak dijatuhkan Mars tidak dijatuhkan kalau dijatuhkan kita seles maka Allah yang inginkan apa tadi innawoha yumsikus sama faati wal ardhan apa anta zula wala inzalata in amsaka huma min ahadhim mimpati jadi Allah itu mengendalikan alam langit yaitu alam yang menjadi tempatnya apa meteor meteor kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian seles nah sampai tidak jatuh karena rahmat dari saya tapi setelah kamu selamat kamu tetap sadar kamu itu selamatnya kamu selesai pada akhirnya ajal datang tetap selesai seperti ini wamat ta'an ilahi bahkan kita akan minta maaf tentang saya ya Allah rahmatullah dan kita akan mengajari itu yang berlaku dan berlaku dengan kerasan yang membawa saya atau menunjukan tanpa kalian dan saya akan berlaku seperti yang berlaku dan di hadapi jika mereka diingatkan, takutlah sesuatu di hadapan kamu, yaitu yang kamu alami di dunia takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian, yaitu misalnya alam akhir, akhirat, jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita pikir nasib kamu di dunia ya pikir nasib kamu di akhirat supaya lah Allah kumtur kamu, supaya aku itu layak disayang, dining Allah SWT T'lahu wata'ala, tapi malah orang-orang itu ketika diingatkan malah berpaling, maknanya menolak, wah matatilah jika kamu mengatakan ayat dan saya yang ayat berlaku, yang ayat yang merunak kecuali yang ada yang ada attersah alcain ayat yang merunak dan di sini, saya mengatakan jika itu saya mengatakan, menyatakan semuanya lakukanlah yang mau asal, jika maaf, saya mengatakan abang, saya pahlawan ini, saya melakukan sekali saja, selesai maksudnya zaman di seikgu wong wong ya sama gerakan sodako, tapi ketika ada gerakan sodako malah didebat wong wong melaratu keresani pengerahan, nak takai sodako berarti aku rusak keresani, pengerahan, gak pernah ngajar tapi terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati